. Baru-baru ini viral di media sosial seorang pengemudi Ojol bertemu dengan pelanggan yang baik hati, karena mau memberikan hadiah kepada anaknya yang sedang berulang tahun. Lewat unggahan dari driver Ojol tersebut, di akun TikTok Pak Le Ojol, diunggah pada Rabu 27 Juli 2022, memperlihatkan kebaikan yang dilakukan oleh salah satu pelanggannya. Saat itu, seperti biasa ia sedang bekerja mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Driver Ojol itu awalnya iseng menceritakan bahwa anak perempuannya sedang berulang tahun di hari tersebut, kepada seorang wanita yang menjadi penumpangnya saat itu. Namun tak disangka, pelanggan itu langsung mengajak driver Ojol mampir ke sebuah toko baju untuk membeli hadiah ulang tahun. Terekam bahwa wanita tersebut tampak memilih sejumlah hadiah untuk anak si driver Ojol, dan kemudian ia juga yang membayarkannya. Ada beberapa hadiah yang dibeli oleh pelanggan baik hati tersebut, di antaranya sepasang baju hingga dua boneka mini. Usut punya usut, ternyata pelanggan tersebut memang memiliki sifat yang penyanyang terhadap anak-anak. Maka tak heran, jika ia ikut berbagi kebahagiaan, dengan membelikan hadiah untuk anak dari driver Ojol yang ditumpanginya. Namun sayangnya, pelanggan baik hati itu tidak bisa ikut mengantarkan hadiah untuk anak driver Ojol, dikarenakan harus lanjut bekerja. Kemudian driver Ojol ini lantas membeli kue ulang tahun untuk putrinya. Setibanya di rumah, sang anak tampak bahagia ketika menerima kejutan kue ulang tahun, beserta hadiah pemberian dari pelanggan tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!